Halo semua, hari ini aku mau bikin tongseng ayam. Ini tuh masaknya benar-benar simple banget, gak ribet. Aku juga pake bahan-bahan seadanya. Gampang banget deh pokoknya bikinnya dan rasanya juga enak. Suami aku aja juga suka banget, katanya ini enak. Cuman kalau tongseng kan biasanya agak kental dan agak kuning ya. Aku gak pakein santan tongsengnya, jadi tongseng yang benar-benar bening kayak gini gitu loh. Maksudnya yang gak kental. Nah, jadi benar-benar bikinnya tuh simple banget. Dan ini bahan-bahan yang aku pake. Pertama ini aku tumis dulu ya untuk bawang merah dan bawang putihnya aku tumis. Sampai harum dan lanjut ini aku masukin bawang bombay. Bawang bombaynya juga ongseng-ongseng sebentar aja, gak usah terlalu lama. Setelah itu ini aku masukin cabai rawit ya. Kalau kalian gak mau pedes, kalian boleh skip cabai rawitnya. Cuman namanya tongseng ini paling enak tuh justru pedes-pedes ya. Harus pedes kalau makan tongseng. Setelah itu ini aku masukin deh ayam filetnya. Di sini aku pake filet dada. Jadi satu dada gitu aku filet. Terus tulang-tulangnya aku masukin sekalian ya. Nah, setelah itu ini ongseng-ongseng. Ongseng-ongseng sebentar aja. Lanjut ini aku kasih bumbu seperti kecap. Aku kasih kecap manisnya emang agak banyak ya. Kecap manisnya harus banyak. Setelah itu ini aku kasih bumbu lainnya seperti micin. Aku kasih seperempat sendok teh micin. Aku pakenya totole ya. Terus ini aku kasih garam setengah sendok teh. Gula setengah sendok teh. Setelah itu aku kasih air secukupnya. Nah, ini aduk-aduk lagi. Sampai bumbunya merata. Dan ini aku masak lagi ayamnya. Sampai benar-benar mendidih. Itu kurang lebih 10-15 menit ya. Sampai ayamnya itu matang. Dan setelah itu jangan lupa kalian koreksi rasa. Rasanya udah pas atau belum. Udah deh jadi. Gampang banget kan. Asli ini tuh enak banget. Menu set-set set yang simple. Enak. Dan untuk anak aku, aku masak terpisah ya. Aku gak pakein cabai rawit. Udah, pokoknya simple banget ini. Selamat mencoba. See you. Bye-bye.